Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Alexander Zinchenko kena sindir soal perang Ukraina Alexander Zinchenko mengklaim bersedia meninggalkan Inggris untuk berperang ke Ukraina apabila mendapat panggilan Ucapannya itu kena sindir Sergei Aurier Mantan back Tottenham Outpour ini menilai Zinchenko cuma koar-koar saja di media tetapi enggan turun langsung membantu Ukraina di medan perang Tiga momen Messi selamatkan fans wanita dari sergapan petugas Lionel Messi menjadi buruan penggemar perempuan di laga melawan Colorado Rapids Bintang Inter Miami itu kemudian menyelamatkannya dari sergapan petugas Messi tampak bicara kepada si penggemar tampak memastikan kondisinya Fenerbahce WO lawan Galatasaray di final Piala Super Turki Fenerbahce memutuskan walkout di tengah laga final Piala Super Turki kontra Galatasaray Main cuma 2 menit kemudian mundur dari lapangan Melansir BBC, hal itu dilakukan Fenerbahce untuk bentuk protes kepada Federasi Sepak Bola Turki Protes itu terkait serangan yang dilakukan supporter Trabzonspor pada laga Liga Super Turki 17 Maret lalu Tinggalkan Maret Kelabu, Juventus jalani April Seria Juventus membungkam Fiorentina 1-0 di pekan ke-31 Liga Italia musim ini Pelatih Masimliano Allegri memuji performa tim asuhannya yang sudah kembali ke jalur kemenangan Sunyi senyap, ruang ganti Chelsea usai ditahan Seville Chelsea kembali terpeleset, usai secara dramatis ditahan Seville United Binger Noni Madweke mengungkap ruang ganti The Blues langsung sunyi Di tahan juru kunci, bukti Chelsea belum sembuh dari inkonsistensi Chelsea belum sembuh dari penyakit inkonsistensi Usai menang dramatis atas Manchester United The Blues ditahan Seville United 2-2 yang bersatu tim juru kunci Liga Inggris Musim ini Chelsea tak pernah menang lebih dari 3 kali beruntun di Liga Inggris Itu pun hanya terjadi sekali pada periode pekan ke-19 hingga 21 Kans MU finish 4 besar Manchester United kembali gagal merauk 3 poin saat imbang kontra Liverpool Pasukan Eric Ten Hag pun tertahan di posisi 6 dengan 49 poin dari 31 laga Tertinggal 11 poin dari Tottenham Outpour di posisi ke-4 Dengan hanya 7 pekan tersisa, Kans finish 4 besar tampak menyusut untuk setan merah Melihat performa sejauh ini Mohamed Salah doyan banget bobol Manchester United Gol Mohamed Salah ke gawang MU memecahkan rekor baru Si Raja Mesir jadi pemain terbanyak mencetak gol ke gawang Manchester United Dalam sejarah Premier League Salah total sudah bikin 11 gol ke gawang MU di Premier League Pemain 31 tahun itu menyalip rekor yang sebelumnya dibuat legenda Newcastle United Alansirer dengan 10 gol Imbang rasa kalah Virgil van Dijk pun mengakui Liverpool terlalu buang-buang peluang di markas Manchester United Hasil imbang lawan MU terasa seperti kekalahan Jadwal sulit bikin peluang Arsenal juara berat Arsenal dinilai punya jadwal sisa Liga Inggris yang paling berat dibanding Liverpool dan Manchester City Tim Howard merasa degader sulit juara berdasar ini Hening situasi di ruang ganti Chelsea usai imbang lawan Juru Kunci kelas semen Premier League Para pemain Chelsea begitu terpukul dengan hasil imbang lawan Xavier United di pekan ke-32 Premier League 2023-2024 Sang winger Noni Madweke menyebut ruang ganti The Blues Hening setelah laga usai Jujur saja suasana ruang ganti Hening Ucap Noni Madweke kepada BBC Sports Tentu saja kami seharusnya memenangkan laga ini Cara kami kalah sangat buruk Terkadang kami kehilangan beberapa poin Kali ini yang sudah berada dalam genggaman Sambung pemain yang turut bobol gawang Seinfeld itu Jurgen Klub angkat suara soal blunder general kuasa Liverpool bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Manchester United di Liga Inggris Minggu 7 April Di pertandingan tersebut, back Liverpool, Gerald Kuasa melakukan blunder yang berbuah gol untuk MU Selatik Jurgen Klub pun memberikan pandangannya soal blunder yang dilakukan oleh Gerald Kuasa Begini, sebagai pesepak bola profesional dia akan bermain di Premier League Dia akan bermain untuk Liverpool Sayangnya ini bisa saja bukan kesalahan terakhirnya Tetapi begitulah hidup Kata Klub, usai laga dikutip dari laman resmi Liverpool Kontroversi Finalty untuk Liverpool di markas MU Finalty Mohamed Salah membawa Liverpool mengamankan hasil imbang dalam lawatan ke markas Manchester United minggu 7 April Namun penyebab terjadinya finalty tersebut kini masih diperdebatkan Beredar sebuah video yang memperlihatkan gerakan lambat momen pelanggaran Wan Bisaka terhadap Elias Dalam video, gerakan lambat tersebut terlihat bahwa tackle Wan Bisaka sejatinya sama sekali tak mengenai kaki Elias Kata Angi Postekoglu setelah jauhi kejaran Manchester United dan nangkering di zona UCL Pelatih Tottenham Output Angi Postekoglu tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya Setelah berada di zona Liga Champion atau UCL dalam kelas men Liga Inggris Ya, lakukanlah dengan benar sejak awal Tidak peduli dengan perbutan tempat keempat Yang saya pedulikan adalah kemajuan tim Senang dengan hari ini, ucap Postekoglu dikutip dari Football London Leo disebut bukan fenomena, tak akan terpakai di Serie A era Casano Ex pemain AC Milan Antonio Casano menyebut Andai Rafael Leo bermain 10 atau 15 tahun lalu Sang bintang Portugal itu hanya akan jadi cadangan tim pemburu posisi 7 Serie A Casano kuku pada pandangannya beberapa waktu silam Yang menyimpulkan bahwa Rafael Leo bagus, tetapi bukanlah pemain level top Bayer menurun, Odegaard minta Arsenal tetap waspada IK Kapten Arsenal Martin Odegaard memberikan komentarnya jelang pertemuan The Gander Demi Alfonso Davies, Madrid siap jual fullback-nya Guna merealisasikan kehadiran Alfonso Davies dari Bermuni Real Madrid dikabarkan siap memberikan ruang bagi fullback Kanada itu Dengan meleko Ferland Mendy di bursa musim panas mendatang Menurut laporan 90 Minutes, Chelsea dan Manchester United disebut tertarik kepada pemain asal Perancis itu Kedua tim Inggris itu memang membutuhkan fullback kiri baru guna menyongsong musim depan Barcelona terpaksa jual salah satu bintangnya Jendela transfer musim panas 2024 akan menjadi jendela yang sulit bagi Barcelona Karena mereka mencoba mengatasi masalah keuangan mereka Untuk yang terakhir kalinya dalam upaya untuk menyelesaikan revolusi squad Yang telah berjalan selama beberapa tahun sekarang Dengan begitu, Barcelona harus menjual salah satu bintangnya Pada bursa transfer mendatang untuk menstabilkan FFP Mark Winos menyamai rekor Jean-Marc Pylorget sebagai penampil terbanyak di PSG Mark Winos menyamai rekor penampilan terbanyak di Paris Saint-Germain Saat ia masuk dari bangku cadangan pada laga melawan Clermont Foot pada Sabtu 6 April Di usianya yang baru menginjak 29 tahun Mark Winos telah menyamai rekor yang dipegang oleh Jean-Marc Pylorget Dengan mencapatkan 435 penampilan untuk Paris Saint-Germain Juventus ingin move on dari Max Allegri Bianconeri masih kepincut pelatih lokal Kursi pelatih Juventus masih menjadi misteri untuk musim depan Posisi masih melawan Allegri sebagai pelatih Juventus tak bisa dipastikan Menurut laporan Calcio Mercato, para petinggi Juventus sudah menyiapkan sosok pengganti Allegri Mereka kepincut dengan pelatih yang kini menangani bolonya Tiago Mota Mantan pemain timnas Italia itu digadang bisa mengubah permainan Dustanslo Piches Menjadi lebih atraktif Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya